Hai otomotif fans, jumpa lagi dengan gue dalam acara otomotif fans kali ini gue pengen ngebahas tentang Vespa menurut gue Vespa itu kendaraan unik dan gue pengen ngebahas Vespa itu karena gue suka dengan gayanya yang unik style dan sangat matching gimana kelanjutannya langsung aja kali ya kita ke bengkel Vespa terdekat Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar lagi alhamdulillah nih sobat fans ini temen gua yang udah bergelut di benda pespa udah lumayan lama nih gue pengen ini pengen nanya-nanya tentang pespa nih kalau nih pokoknya besok gimana sih sekarang udah mulai jaya atau gimana sih Wah sekarang lagi rame sih gimana kalau kita duduk aja ngobrolnya enak lagi begini nih atau fans gua pengen nanya-nanya tentang pespa nih sama temen gua Yogi karena dia nih salah satu juga pendiri bengkel pespa ini juga nih di kira-kira gue nanya nih lu apa bangun investasi bengkel pespa ini kapan sih masih belum tenor-tenor besok berjaya masih belum rame-nya lah nggak kayak sekarang ya udah rame hebat tuh anak SMP aja udah pada pakai nah menurut lu nih gua tanya kan sekarang banyak tuh anak-anak SMP yang menggunakan pespa tapi nggak tahu pespa itu gimana mereka sering mengeluh pespa itu sering mogok sering apa sering kendala gimana sih tips buat otofans nih pengen tahu tips-tips buat kalau juga pespa mogok tuh bagaimana atasinya gitu atasinya servis rutin ya servis rutin ya ganti oli tuh servis karbu servis karbu cek-cek pengabdian lah Oh jadi itu penting banget ya Nah gitu atau fans pentingnya menjaga peper seperti Bang Yogi bilang terlalu harus rutin ganti oli eh bersihin karbu servis rutin service rutin lah intinya nah terus menurut lu nih G perkembangan vespa sekarang kan semakin canggih semakin semakin rame lah terus menurut lu kalau lu takut nggak sih persaingan antara bengker-bengker lain gitu enggak sih enggak ya kan masing-masing udah punya oh iya bener masing-masing punya customer berarti kalau misal lu mau kasih tahu tentang keberadaan bengkel lu dengan banyak yang belum tahu juga nih keberadaan bengkel lu nih bagaimana sih lu ngasih tahu atau lu lu main ke teman-teman lu atau lu dengan cara sosial media atau sosial media sosial media sosial media emang sekarang sosial media itu lebih cepat lebih instan Oh ya di gue pengen nanya lagi nih nih sobat fans gue mau nanya di bengkel ini nih eh biasakan lu punya pasien-pasien tetap nih yang sering service di sini nah mereka biasanya mengeluhkan apa sih kendala yang mereka sering rasakan gitu di motornya mereka gitu ya saya di karbu ya macam-macam lah kayak pesin, reman, pengisepan, ya kayak stone nah Gi, gue pengen nanya nih sekarang lu lagi sibuk apa sih lagi ngerjain projek apa sekarang nih restorasi juga nih oh ini kira-kira berapa bulan sih ngerjain nih sampe kinclong begini pengerjaannya paling lama dua bulan dua bulan iya nah kira-kira nih buat auto fans pengen tahu kan berapa sih harga pengecetan buat satu PSPA ini kenyataan pengecetan ini tiga setengah ya tiga setengah oh udah termasuk semua ya dari bahan dari kaleng tuh ya sampai jadi begini buset auto fans lihat nih sekarang aja kinclongnya gimana pengerjaan dengan dengan tiga setengah aja udah rapi banget begini kan nah itu auto fans tadi kita udah mendengarkan beberapa tips dan trik dan eh apa tentang bengkel PSPA ini dibangun nah gua berharap lu pada untuk merawat PSPA nya dengan yang tadi lu dengar dan lu bisa mengerti oke guys gua dari auto fans pamit abone ol